Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang diulang yaitu pelajaran boso jawa dari kelas 5A, kelas 5B kelas 5C boso jawa bunuh yang mengajar nah saat ini belajar monggo sarang-sarang kita tawasul baca suratul fatihah ditujuakan marang yang awal yang nabi muhammad keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang kapengkale ditujuakan marang Syekh Abdul Qadir Jilani kapengkale ditujuakan marang Kiai Haji Hashim Asari yang kapengkale sekawan Al-Fatihah Mali ditujuakan marang Bapak Ibu Guru Pendiri MI Islamia nah kapengkale sal ditujuakan marang Asatid Dual Asatidah dan kapengkale terakhir ditujuakan marang bocah-bocah dan tiangsepah Inggrio monggo sarang-sarang kita wawas Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawm At-Din Iyaka Na'budu wa Iyaka Na'sta'in Ihdina s-sirad al-mustakim S-sirad al-lazina an'amta alayhim غير الموضوب alayhim wa laqbalin Rabi gufir li wal waliday walil mupinine amin Ruti'tu billahi raba wabal-islam diena wabimuhammad nabiyya wa rasulah Rabi zidni ilma warizukni fahma wajjalni minas salihin Allahumma suli sulatan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadin iladhi tanhalu bihi alwgadu watangfariju bihi alfura wakagoda bihi alhawaiju watunal bihi alrahwaiju wa husnul hawatim wa yustasqu alwamam biwajih ilkariim wa ala alihi wa suhbihi fi kulli lemhatin wa nafasin wa nafasin bi'adad kulima ulumillah alhamdulillah nah tujuan pembelajaran basa jawa yang pertemuan iki opuai nah karpane pengarpit ngkuk sak banjure sinaw iki iso opuai nah nomor siji yaku iso mahami teks wajan narasi nomor luro iso mahami struktur teks wajan narasi lankapeng telu harapani yaku iso moco teks narasi kan bener jadi iki intinya teks narasi nah teks narasi iki iku kelebu tema siji yaku bapet dolanan tradisional opuai segini dibahas yaku yaku nomor siji pengertian opo segini diarani teks narasi yaku yaku dibahas dikini ke terus nomor kali tentang struktur teks narasi nah ciri-ciri teks narasi iku apa iku kelebu struktur nah kapeng telu iku nguk dikei contoh onok contoh teks narasi iku wujud kaya apa nah iku melepun dik tulado tulado itu arti contoh nah pengertian si segini diarani teks narasi iku apa nah ini teks narasi iku teks wacan kan isinya ngandar rake ngandar rake iku jelas ake ya utawa nyerita ake kedadian kanti runtut sokowiwitan wawal nganti bungkasan bungkasan akhir utawa bosesa iku kronologis jadi teks narasi iku wacan kan nyerita ake kedadian kanti runtut mulai awal nganti akhir iku jenengi teks narasi nah struktur teks narasi wacan sing siji pertama yaitu alur alur yaitu urutan kedadean jadi urutan kedadean itu jenengi alur terus yaitu paroga dan watak paroga itu tokoh yang berperan orangnya wongi yang berperan yaitu apa dan watak kebi itu paroga dan watak nah tokoh berperan dan watak terus ada latar apa latar itu latar ini panggung panggungan kedadian cerita utawa waktu nah itu strukturnya ada telur struktur teks narasi ada telur ada alur paroga dan watak terus ada latar nah ini contoh itu tidak ada teks wajan yang disar ini disimak baik-baik disimak patitis yang teliti jam 6 esok bimolan rini wisarapan bimolan rini arep melu festival dolanan tradisional yang alun-alun kabupaten bimol lomba egrang rini melu dakon jampi rombong kobudale pandungane ibu jam setengah itu bu mengkir rombongan sangking sekolahan wang wang sulani rini yang melu lomba orang 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 yang luyo main api yang sportif menang kalah itu ketemu buri yang penting tambah pengalaman tambah koncole sumambung bapak bimol nge pak dungo pangestu nipun mugimugi kuloh juara nalik pandem jam nuduh jam 6 seprapat utawa jam 6 15 menit rini lambimo banjur pamitan kanti bungah bungah seneng lelorone budal sekolah sak banjure mengkos sekolahan menyangalun nalun kabupaten melu festival dolanan tradisional nah rupone teks narasi yang ini ini nah ini strukture ciri-ciri ini dari teks ini apa ini nomor si cimang apa alur oke nah yang menunjuk alur itu jam 6 bimoh lantrini sarapan alur kan urutan kedatean nganti urut jam 6 bimoh lantrini sarapan banjur lapa jam 6 15 menit budal sekolah banjur bareng bareng alun alun ini alur urutan kedatean terus struktur nomor ciri-ciri parago lantwata parago tokoh sopo yang ceritakan lantwata 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 nomor bimoh lantwata lantwata oh ya itu bocah lanang terngginas terngginas itu cak cak tidak lemot bekti marang bang tua bekti manut manut marang bang tua terus ada siapa oh ada rini rini wataknya ya itu bocah wadun bekti marang bang tua terus bapak bapak wataknya ya itu paring semangat putra nah jadi melangkalah ketemu buri kata-kata ya terus ibu ibu wataknya ya itu sepada karug bapak paring semangat putra nah struktur yang ketemu yaitu ada latar nah latar ini seluruh ada panggong panggong ini ceritanya yang omay bimolan rini terus ada waktu kapan waktu ceritanya esok yaitu arah budal lomba nah ini struktur teks narasi jadi ada alur urut mulai awal nanti akhir terus parog lanwata berarti sopo lanwata iya opo terus latar latar itu panggong waktu kapan itu struktur teks narasi utawa ciri-ciri ini nah ini bisa disimpul teks teks narasi pengertian teks wajan yang isi mengandar raki utawa nyerita lagi kedatian kanti runtut sok kawiwitan perawal ya nganti bungkasan akhir utawa bahasanya kronologis nah strukturnya apa ini itu ada telung alur alur itu keruntutan kedatian peristiwa mau cerita ada parog lanwata itu wong lanwata terus latar latar itu panggong lanwaktu nah itu kesimpulannya sehingga pelajaran bahasa Jawa di sini jadi tentang teks narasi pengertian lanjiri-jiri lanjir contoh ini nah mungkin mungkin sangat faham nopos yang disampaikan pun ini dan mungkin manfaat ini nah mungkin latihan maus teks narasi yang krio mungkin tugas pas maus dengan suara yang banter terus dikirim dan video berupa video dan pun ini nah saat terakhir kita akhiri mau sarang-sarang kita mau surat al-asr a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal-asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa'amilu shalihati watawasaw bilhaq watawasaw bilh walhamdulillahi rabbil alamin minash nah maturnuhun berhatasatibun harapan bunuhni tetap semangat lan mugi-mugi sedoyo diparingi kesehatan ampun supi ma'am ma'am man sing bergisi terus cuci tangan wisuh menganggi sabun terus ampun supi malih endamel masker nah mugi-mugi sedoyo diparingi sehat lan tetap semangat buluni akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh